Oke kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru temu kembali di mata kuliah Digital Business and Industry 4.0 dengan Dr. Jerry. Pada hari ini kita akan masuk ke subtopik yaitu B2B e-commerce. Cita-cita kita di dalam perkulian hari ini adalah untuk mendiskusikan dan mengevaluasi terhadap growth perkembangan dari B2B e-commerce beserta potential benefit dan challenge. Menjadi tantangannya apa? B2B, bisnis to bisnis. Yang kedua, Anda memahami mengenai bagaimana procurement dan supply chain yang itu terkait dengan B2B e-commerce. Bagaimana hubungannya dengan procurement dan supply chain. Yang ketiga, Anda memahami apa yang menjadi menjadi major trend di dalam supply chain management dan kolaboratif commerce. Yang keempat, Anda memahami mengenai apa saja karakteristik dan types dari net marketplaces. Dan yang kelima, Anda memahami dan memahami kepada private industrial network. Dan bagaimana barriernya kepada implementasi. Sebelum kita mulai, kita ada case yaitu Alibaba. Chinese e-commerce king. Jadi, Alibaba itu dibuat oleh Jack Ma pada tahun 1999. Yang mana ini dimulai sebagai B2B. B2B exchange, seperti trader. yang mengenable kepada manufaktur di Cina untuk menjual produk mereka kepada klien-kliennya dia atau perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia. Dulu, bukan seluruh dunia, hanya di Cina juga. Jadi, manufaktur di Cina, kemudian perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk dari manufaktur tersebut. Jadi, B2B. Saat ini, Alibaba telah berkembang menjadi perusahaan raksaksa. Dan kemudian di tahun 2014, perusahaan ini telah melakukan IPO, Initial Public Offering. Yang mana sampai saat ini, Alibaba termasuk ke dalam perusahaan terbesar di dunia. Nah, konsep berpikirnya Alibaba ini dia hampir sama seperti Amazon. Namun, dia B2B. Saat ini, Alibaba juga masuk ke dalam B2C. Jadi, nggak cuma B2B, juga dengan B2C. B2B dia punya, B2C dia juga punya. dan supplier dari Alibaba, nggak cuma di Cina doang. Sekarang suppliernya dia sampai ke Amerika dan Eropa. Masuk sebagai manufaktur yang sebagai supplier di Alibaba. Bahkan sampai juga ke Jepang. Kemudian, di dalam modelnya. Jadi, dia saat ini memiliki model yaitu B2B dan B2C. Dan, how does Alibaba compare to other B2B marketplace? B2B-nya Alibaba, dia, business to business-nya, dia from all over the world. Dan B2B-nya juga all over the world. Jadi, dari Alibaba, sama kayak Amazon. Jadi, kalau Anda mau supply, jadi, dari klien itu, dia nggak tahu dia ngambil barang dari mana. B, yang di sini, yang menerima barang, dia cuma tahu dia ngambil dari Alibaba. Yang dari perusahaan manufaktur di sini juga nggak tahu dia menyuplai ke mana. Yang tahu cuma Alibaba. Jadi, di Alibaba, ada tempat, mereka ada storage di sana. Bahwasannya, si perusahaan-perusahaan manufaktur dari seluruh dunia yang menaruh barang di situ, dia jaga stok rasio 2.0. Jadi, dia jaga stoknya dia untuk dua minggu produk. Atau dua minggu atau satu bulan produk konsumsi seluruh dunia. Dan itu yang storage-nya di Alibaba, di China. Jadi, kalau orang Indonesia mau, perusahaan di Indonesia mau beli ke Alibaba, dia nggak tahu tuh suppliernya siapa. mau dari perusahaan angin ribut, dia nggak tahu. Dia yang dia tahu itu cuma Alibaba. Nah, what benefit do supplier enjoy for using Alibaba? Mereka nggak perlu cari klien. Semua klien ada di Alibaba. Yang mereka perlu tahu adalah mereka jaga stok rasio di Alibaba. 2.0. What controversies could be a potential obstacle to Alibaba bisnis? Kalau ternyata supplier mereka tidak bisa jaga stok rasio. Artinya ada stop line atau ada stop line, tidak ada produk, tidak ada produk barang stop line. Karena ada isu misalkan kapal terlambat, pesawatnya terlambat, atau kena tsunami, nggak bisa produksi, dan lain sebagainya. So, ini Alibaba menggurita di mana suppliernya dari seluruh dunia bisa masuk ke Alibaba, dan buyer pembelinya, perusahaan-perusahaan pembelinya juga bisa dari seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi strength atau strength yang dimiliki oleh Alibaba. Sampai di sini, semuanya. Arasoh. Arasoh? Sama. Oke. Nah, di dalam B2B Commerce, ada banyak sekali tren yang terjadi. Mulai dari flexibilities, ya terjadinya supply chain yang fleksibel, kemudian net marketplace, cloud computing, big data, internet of things, dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi kepada B2B e-commerce. On top of the trends. Misalkan, dari sisi bisnis. Dari sisi bisnis, apa yang menjadi trend saat ini? COVID, pandemi. Membuat disrupsi di dalam supply chain. kapal tidak berangkat. Karena stop. Karena kapal tidak berangkat, karena masalah di kota yang di tujuh, dia lockdown. Bayangkan sekarang, sampai saat ini, tujuh kota di Cina masih lockdown. Tujuh cities di China lockdown. lockdown. Karena COVID rame lagi. Lockdown, betul-betul lockdown. Jadi, di Korea Utara, COVID lagi rame. Korut. Itu juga lockdown. Sehingga terjadi disruption in supply chains. Ditambah lagi dengan kondisi perang dari Rusia dan Ukraina. Supply chain kita jadi stop line. Ukraina itu penghasil gandum. Rusia penghasil minyak bumi. Semua stop line. Jadi, in the business COVID-19 dan perang create significant disruption in supply chain. B2B e-commerce mengalami peningkatan yang semakin akselerat. Dan ini akan semakin berakselerasi seiring dengan berkurangnya pandemi COVID-19. Sehingga diperlukan banyak company yang berusaha untuk digitize. Going digital penjualan mereka yang B2B. Sekarang semua sudah digital. going to Alibaba, going to Amazon. Kemudian B2B distributors. B2B e-distributors. Adopt same marketing and sales technique yang digunakan di e-commerce company such as Amazon. Jadi, sekarang semuanya pada berencana bikin marketplace. Di Indonesia marketplace untuk B2B sudah ada belum? B2B marketplace di Indonesia sudah ada belum? Ada nggak? Ada nggak? Yang ada sekarang masih B2C kan? B2B ada nggak? Marketplace B2B? Halo? saya belum, belum ada. Jadi, ini masih opportunity-nya besar sekali. Sekarang semuanya masih ke Alibaba. Teman saya punya perusahaan itu dia jualannya di Alibaba. Karena Alibaba serve ke seluruh dunia. Jadi, kalau kita mau kita kita mau bisnis kita itu global, ya go to Alibaba, go to Amazon sebagai untuk kepada B2B-nya. Jadi, Anda bikin company di Indonesia, apa Anda hasilkan produk? Misalkan, Anda hasilkan produk spare part. Spare part untuk motor custom. Misalkan, Anda mau bikin motor Scorpio upgrade menjadi Harley Davidson. Nanti, Anda bikin kerangkanya dia, segala macam. Anda jualan spare part buat custom. Jep style, dan lain sebagainya. Kemudian, risk management. Companies heighten their focus on risk in supply chain. Karena banyaknya disaster. Ya, sekarang risk management semakin penting karena kemungkinan musibah besar. Ada COVID. Sekarang BTN udah mau bangkrut. BTPN udah diakuisisi. Terus bank apalagi yang udah mau siap-siap bangkrut. Bank Banten udah mau siap bangkrut. Karena banyak bank BTN itu banyak produknya yang dilelang ulang. Yang dilelang sekarang itu rumah-rumah BTN. harga murah dilelang. Karena para yang kreditornya pada macet semua kreditnya. Karena ada COVID, gak kerja, ada COVID, dipecat, ada COVID, nganggur, ada COVID, meninggal. Sehingga rumahnya pada dilelang-lelangin. Risk management sekarang kerja keras. Itu menjadi trend di dalam sisi bisnis. siapa orang mau dikasih kredit, siapa orang gak mau dikasih kredit. Regional manufacturing. Sifatnya dia sekarang udah increase ke jadi regional. Untuk memenuhi market demand. Market demand secara regional. Sekarang kita kayak Toyota. Toyota dia serve-nya udah regional. dia ke ASEAN. Negara ASEAN dia udah serve jualan. Spare part dibutuh di Thailand, dia beli ke Alibaba. Taruh aja di Alibaba. Jadi orang belanja ke Alibaba, gue butuh spare part Toyota. Gak perlu ketemu Toyota. Negosiasi harga, enggak. Masuk aja ke Alibaba, beli spare part untuk perusahaannya dia. dan seterusnya. Jadi secara dan supply chain visitor visibility growing use of real time data. Sekarang orang butuh real time. Berapa stok di kalau kita di Amazon atau di Alibaba ketahuan tuh stok tinggal 10, stok tinggal 5. Ya, real time terhadap stok ratio. yang memungkinkan para manajer untuk melihat kira-kira stop line-nya kapan nih? Rasionya harus di order kapan nih? Kapan barang harus masuk untuk jagain stok ratio tetap di 60 dan lain sebagainya? Ini yang menjadi trend di dalam bisnis. Kemudian dari sisi teknologi. Big data. logistic system yang dikelola oleh big data itu menjadi on top of jadi big data B2B on top of big data. Kenapa sekarang dengan adanya IoT QR code semua data mengalir 24 jam sehari 24 7 24 jam 7 hari seminggu data mengalir terus barang kita kargo di mana? itu membutuhkan tempat penampungan yang sangat besar maka big data sangat diperlukan. Data container gerak dari pelabuhan A ke pelabuhan B kapalnya gerak itu memancarkan informasi terus di mana brick bulb-nya di mana container-nya di mana vessel-nya itu datanya bergerak terus dan itu memancarkan data 24 jam sehari 7 hari seminggu sama kayak anda pakai fine friend untuk mengontrol pacar-pacar anda ya ketahuan nih si Wati disini si Susi disini si Sari disini ketika handphonenya anda synchronize anda kontrol itu pergerakan mereka jangan sampai nanti ketahuan gitu ya nanti itu on top of big data kemudian business analytics semakin berkembang menggunakan business intelligence untuk melihat dashboard perkembangan bisnis dan untuk bisa menemukan profitable customer menggunakan neural network misalkan neural network model atau menggunakan model exibus dan lain sebagainya so teknologi arahnya ke dalam business analytics berkembang ke arah yang lebih advance untuk melihat profitable customer seperti apa dengan akurasi yang lebih tinggi cloud terjadi migrasi data besar-besaran big data sekarang udah on top of cloud computing udah gak ada itu lagi big data beli server big data semua di cloud seperti Oracle HP Google Microsoft semua sudah pakai cloud mereka semua menyediakan platform Amazon menyediakan platform juga buat kita kalau mau pakai cloud big datanya namun ketentuan di Indonesia bank masih belum bisa pakai cloud bank dilarang pakai cloud karena takut datanya bocor mobile platform terjadi perkembangan mobile platform untuk B2B system ada CRM ada SCM ada enterprise kalau CRM untuk kita bikin campaign kayak menggunakan CRM bisa scheduler oke gue schedule tanggal sekian jam sekian campaign jalan kemudian siapa yang mau ditawarin campaign apabila dia blablabla kriterianya itu dengan B2B dengan CRM system teknologi tugas Anda kemarin ada yang buat MailChimp kan MailChimp itu termasuk ke dalam CRM MailChimp jadi Anda bisa schedule campaignnya kapan hari apa jam berapa untuk email blasting menggunakan MailChimp sebagai CRM social network terjadi peningkatan social network platform orang sekarang sudah sudah bukan mengejar traffic tetapi mengejar conversation teknologi sudah ke arah conversation semakin tinggi conversation terhadap sebuah produk maka semakin tinggi penjualannya bukan traffic sudah conversation pembicaraan IoT nah tugas Anda ya membuat design thinking produk yang on top of IoT membuat service yang on top of IoT dengan penggunaan sensor internet connected sensor dan intelligent device nah seluruh produk and services ke depannya arahnya on top of IoT bukan sekedar produk tapi ada IoT nya sensor mobil ada sensor belakang begitu sudah dekat sensor begitu ngebut ada mobil di depan jaraknya radius 10 meter sudah bunyi ketika mau nabrak sensornya langsung matikan mobil langsung matikan ban sensor IoT is based on sensor jadi kalau Anda bikin tugas tugasnya IoT tanpa ada sensor nilainya sudah otomatis C tidak ada sensor sensor apa yang mau Anda jual kalau di dalam IoT ada sensor di dalamnya begitu juga ketika Anda bikin jurnal jurnalnya IoT tidak ada kata-kata sensor sudah pasti C kok topiknya IoT tidak ada sensor ya kan semakin banyak sensor digunakan semakin banyak device digunakan makin tinggi nilai jurnal Anda karena semakin tinggi relevansinya kepada IoT itu teknologi kemudian secara society semakin tingginya demand untuk supply chain accountability ya karena di order tidak accountable tidak ada barang di order tidak ada barang tetapi kalau dengan Alibaba dengan e-commerce marketplace itu dia accountable ada monitoring di dalamnya terhadap stock ratio ini yang menjadi tren baik secara bisnis secara teknologi dan secara society sampai disini ada pertanyaan silahkan questions ayo questions tidak ada kalau tidak ada saya yang tanya oke secara 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 bisnis analytics apa yang menjadi trend saat ini silahkan siapa yang bisa jawab apa trend dari bisnis analytics saat ini terkait dengan teknologi trend siapa yang bisa jawab dapat poin nanti untuk nambah nilai post test tambah 5 poin siapa yang bisa jawab wah kurang kurang agresif kurang yuk siapa Riko silahkan tidak kalau ada yang saya dengar itu bisnis analytics untuk menemukan profitable customer ya bukan itu yang dijual yang saya tanyakan adalah trend di dalam bisnis analytics itu apa sekarang bukan tujuannya tujuannya ujung-ujungnya profitable customer tapi metode yang digunakan apa sekarang yang menjadi trend wah gak merhatiin nih siapa yang bisa jawab online bisnis bukan wah sama juga gak merhatiin tadi saya nerangin itu berarti Pak ada ada data terus di bisnis analytics berarti pakai software manfaat data itu dan nanti dari data dari data itu untuk mencapai tujuannya itu Pak salah satunya tadi masih salah salah Riko belum ya itu yang saya terangkan tadi apa yang menjadi trend di dalam bisnis analytics sekarang waduh ini pada tidur semua nih pada rebahan semua nih kuliahnya nih iya nih siapa yang bisa jawab tadi saya ngomong apa di bisnis analytics waduh saya curiga nih pada tidur semua cuma kita berdua doang nih Riko yang sama Fadli nih yang matanya melek nih yang lain udah pada nonton TV main mobile legend dengerin musik bla 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 saya tes deh Kalista apa tadi bisnis analytics saya bahas coba jelasan ulang Kalista iya Pak tadi saya ngobrol apa di bisnis analytics trend apa yang menjadi trend saat ini apa Kalista yang tadi saya dengar kalau saya ajak ngobrol open cam Kalista dosennya buka kamera masa mahasiswa gak buka kamera kalau dia ajak ngobrol apa Kalista Pak kamera saya lagi error Pak aduh oke coba tes juga tes dulu buka dulu kameranya muncul gak dibuka aja kalau error kan gak muncul wajahnya nah gitu aja gelap ya yaudah oke apa Kalista yang tadi saya dengar itu tentang data Pak salah big data bukan itu di atas ya big data saya bahas saya bicara bisnis analytics apa tadi yang saya saya sampaikan kalau real time data real time data bukan Pak real time data enggak gak ada hubungan sama real time data bisnis analytics apa yang saya bahas tadi wah iya kan gak ada yang merhatiin nih Rodia bisnis analytics tentang apa tadi Rodia Rodia open cam Rodia saya gak bisa open cam saya lagi sakit lagi sakit yaudah gak usah deh oke apa yang tadi saya bahas Rodia bisnis analytics oke Pak yang saya tau informasinya Pak tentang informasi jadi semuanya bisa udah gak nyambung Rodia gak nyambung udah pada gak dong nih semuanya nih ada yang bisa jawab gak apa bisnis analytics trendnya sekarang mungkin yang memikirkan yang nanti ke depannya Pak ya iya apa ke depannya ke depannya apa bisnis analytics oh contohnya Pak iyalah apa nah nanar semua oke kacau kan siapa yang bisa jawab sebelum saya jelasin ada yang bisa jawab gak gak ada 5 5 4 3 2 1 tetot waduh kacau neural network exibus ini yang menjadi bisnis analytics ke depan penggunaan neural network exibus random forest support vector machine teknologi trend teknologi trend ke sana teknologi trend ke sana saya udah terangin tadi ya untuk menentukan customer yang profitable untuk menentukan segmentasi untuk menentukan banyak model menggunakan paling tinggi yang paling sering sekarang digunakan adalah neural network di dalam strategic management pun menggunakan neural network di dalam marketing pun menggunakan neural network di dalam kedokteran menggunakan neural network ya ini yang ke depan oke kayaknya pada banyak yang sambil rebahan nih sambil nonton youtube dengerin suara saya oke baik berikut adalah sebelum oke saya tanya sikit lagi deh satu soal lagi bagaimana pengaruh IOT apa yang menjadi trend dari sisi IOT saat ini apa trend dalam IOT saat ini ada yang bisa jawab gak apa yang menjadi trend IOT saat ini menurut anda siapa yang bisa jawab silahkan Hurma kalau menurut saya trend pengaruh IOT ini lebih mempermudah kehidupan hari-hari kayak menggunakan sensor kayak mematikan lampu menggunakan sensor terus untuk depannya bisa dikembangkan kayak yang tadi Bapak jelasin di mobilnya itu bakal ada sensor menggunakan neural ini melalui serta salahkan gitu siapa yes ya jadi ke depan semua akan based on IOT dan apa yang menjadi teknologi trend adalah IOT ini menyiram data 24 jam 7 hari seminggu 24x7 informasinya mengalir terus tanpa henti selama ada koneksi dengan internet jadi IOT adalah internet connected sensor sensor yang terkoneksi dengan internet bisa taruh kartu bisa taruh kartu bisa taruh ada wifi yang datanya disiram terus ke website Anda kalau Anda pakai website ya dan data tersimpan di web Anda ya ini menjadi trend identity ke depan alright jadi ada beberapa basic definition disini yaitu B2B B2B yaitu business to business artinya antara inter-firm trade perdagangan antar dua perusahaan atau antar perusahaan B2B ya before the internet B2B transaction itu masuk ke dalam procurement process sebelum internet kemudian ada juga yang dia B2B e-commerce yang dia itu enable by internet dengan adanya internet transaksi nggak mesti pakai procurement nggak mesti pakai invoice packing list bill of lading PO fax-fax no dengan B2B e-commerce ya kegiatan B2B commerce yang tadi dilakukan oleh procurement bisa di handle oleh internet otomasi kemudian supply chain supply chain ya untuk pasokan pasokan supply pasokan nah sifatnya sekarang juga sudah global supply chain dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk secara efisien Anda bikin mobil ada supply chain ada yang pabrik ban ada pabrik cap ada pabrik shop breaker Kayaba ada pabrik interior kadera jadi ada perusahaan ini ada perusahaan bannya bannya dari Bridgestone misalkan bannya dari Bridgestone shop breaker dari Kayaba kemudian spring springnya dari apa namanya ya yang penghasil coil spring gitu ya namanya saya lupa interior kadera kemudian clutch atau AC nya denso kemudian dari sisi clutch dari aisin takauka kemudian dia untuk spare part nya yang lain ada lagi NTC Nusay Toyotetsu Corporation so ini menjadi supply chain yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk dibutuhkan organisasi orang bisnis proses teknologi information untuk bisa memproduksi barang tersebut supply nya juga harus kanban barang dibutuhkan barang ada stok dijaga seminimal mungkin stok rasionya dia untuk mengurangi biaya stok storage kanban system so ini supply chain di dalam B2B commerce terjadi evolusi dari yang dulu sebelumnya dia manual menjadi automated order entry dulu kalau kita mau order keluarin PO purchase order di fax sekarang sudah automated order entry system kita tinggal masuk ke website nya kita input kita send kemudian untuk dokumen kita butuh ada ketika barang mau dikirim ada invoice ada packing list ada bill of lading ada certificate of origin semua ini sudah bisa digantikan dengan EDI electronic data interchange sekarang sekarang kita ketika kita butuh dokumen tinggal buka EDI nya aja di sistem gak perlu nunggu pakai pesawat invoice datang packing list datang bill of lading datang certificate of origin datang kalau gak gak ada ini kan barang gak bisa dikeluarkan tapi sekarang sudah ada EDI electronic data interchange dan ini menjadi evolusi dari B2B commerce saya masih ngalamin dulu nih pakai PO pakai invoice packing list sekarang kurang udah gak ada udah automated dan menggunakan EDI nah di evolution dari mulai yang kita tadi manual sekarang sudah automated kemudian pakai EDI sudah ada website nya ya kemudian sudah ada website nya kemudian ada industrial network nya dia untuk masing-masing dari Krakatau Steel Krakatau Steel dia supply kemana aja udah ada udah ada private network nya kemudian net marketplace apa yang dimaksud dengan net marketplace ada yang tahu gak apa yang dimaksud dengan net marketplace any idea net marketplace adalah seperti Alibaba Alibaba itu adalah net marketplace dimana seribuan perusahaan atau supplier itu bisa berinteraksi dengan buyer nya ya di dalam platformnya si Alibaba jadi ada marketplace di sini tempat net marketplace yaitu marketplace bagi B2B disebut dengan B2B net marketplace untuk B2B kemudian juga sekarang sudah ada social networks dan mobile apps dan ini semua ya dari tahun 70-an sudah ada automated tahun 80-an sudah mulai EDI kemudian tahun 2000-an sudah mulai commerce website kemudian Alibaba sudah mulai muncul di tahun 2010 kemudian mobile apps dan ini semua mendukung kepada evolusi untuk B2B sekarang semua sudah di mobile apps sekarang Anda kalau mau company to company dia sudah bisa komunikasi melalui Instagram dulu kita mana mungkin menghubungi company pakai Instagram direct communication mana bisa sekarang Anda kalau mau ngobrol sama Nestle Anda buka aja Instagramnya Nestle Anda chat itu di DM sudah bisa ngobrol ini barangnya barangnya dekadal luar saya dijual nih kayak gitu dengan menggunakan social network kita mematahkan hubungan dengan trader segala macam ada disintermediasi dan bisa langsung connect kepada maker nya dan Pak silahkan saya mau nanya tadi private industrial itu apa Pak private industrial oh industrial networks jadi private industrial networks itu adalah kayak Krakatau Steel itu dia ada ada komunikasi yang sifatnya di dalam environmentnya dia misalkan sekarang Anda ini Krakatau Steel jadi untuk ini Krakatau Steel kemudian Anda ada order ini Krakatau Steel saya order 5 ribu ton 5 ribu ton untuk bikin Avanza Anda pesan 5 ribu ton coil atau 50 ton lah gampang per bulan ini data ini sekarang untuk 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 5 ribu ton 50 ton coil ini terbagi dari 10 ton 10 10 coil 1 coil isinya 5 ton Anda bisa cek 10 coil per masing-masing coil ini sekarang statusnya bagaimana apakah masih row berupa berupa palet atau berupa slab atau dia sudah walk in process dan mana yang sudah ready jadi anda bisa memantau berdasarkan menggunakan private industrial networknya dia jadi di mana anda dengan internet dia real time secara real time bisa memonitor kepada proses yang terjadi karena anda sudah beli sudah punya order ke dia raw material anda adalah coil tersebut bagi dia itu adalah mulai dari slab slab itu bahan mentah biji besi mentah kemudian dimasukkan ke dalam furnace blast furnace sebagai walking proses kemudian nanti kalau sudah di di rolling dia jadi ready untuk coil itu ada di dalam private industrial network yang menjadi communication environment anda ya dari krakatostil kepada perusahaan-perusahaannya menjawab terima kasih tanya ya saya pak saya lupa oh paham pak jadi dia ngasih lihat prosesnya gitu ya pak sudah berapa pesannya jadi yang ini masih slab yang ini masih di walk-in proses jadi dia ada private communication dengan dia punya buyer jadi si buyer tertau waduh ini kayaknya gue bakal telat nih barang lo belum jadi nih masih walk-in proses terus gimana dong kata si krakatostil gue kalau gak dapet barang gue stop line nih oke krakatostil kemudian mencarikan solusi ini ada stok lagi yang udah ready nih gue kirim yang ini dulu deh buat dulu deh nah jadi sehingga si buyer nanti gak kaget kok tiba-tiba barangnya gak dateng kok barangnya belum sampai tiba-tiba stop line kan sekarang kan tujuannya bukan sekedar kasih barang tetapi bagaimana krakatostil bisa memastikan bahwasannya kliennya dia dia gak stop line tetap beroperasi secara normal nah dengan adanya private industrial network ini klien bisa melihat posisi barang dimana kira-kira on time gak lead timenya bakalan terpenuhi apa tidak apakah comply atau gimana kebayang ya selalu minta ya kebayang pak oke nah peningkatan B2B commerce 50% dari commerce di Amerika itu adalah B2B 50% itu B2B dan private industrial network continue to play dominant role in B2B semua bisa lihat barang gue udah sampai mana barang gue udah sampai belum barang gue udah jadi belum dia gak perlu nelfon masuk ke sistem kelihatan tuh barcode sekian barang lu yang barcode sekian dia udah tau ini barangnya udah sampai working processnya udah sampai mana stage berapa stage 2 stage 3 udah ada yang ready ready to ship atau udah di kapal barangnya udah di kapal jadi dia real time bisa memonitor berdasarkan komunikasi internal antara dia dan kerak atau steel kemudian EDI continuous as workhouse seluruh dokumen menggunakan EDI EDI gross sampai 2023 wah ini karena bukunya buku baru ya sampai 2023 terbang terus di Amerika B2B ya B2B nya naik terus apa yang menjadi benefit dari penggunaan B2B ini satu lower administrative cost dulu kita kirim dokumen invoice packing list bill of lading pakai pesawat supaya supaya gak telat kan kena biaya mahal sekarang udah ada EDI yang gak perlu lagi lower searching cost dulu saya keliling-keliling tuh ke Thailand ke Thailand mampir ke pabrik lihat ke Taiwan Center lihat ke Siam Nippon Pipe untuk ngecek barang segala macem harganya nego-nego sekarang dengan adanya e-commerce dengan internet semua udah terbuka yaudah gak perlu gak perlu keliling-keliling lagi cari barang murah ini kan kalau nego-nego di email susah nego di email gak tanda tangan susah harus ketemu kan nah tapi kalau dengan harganya sudah clear speknya udah clear dan dan si Alibaba dia juga melakukan verifikasi Amazon juga melakukan verifikasi jadi dia lebih aman lower search gak perlu keliling-keliling pesawat reduce inventory cost ya sekarang Anda gak perlu jaga stock ratio oke stocknya 5 bulan gak perlu ya dengan adanya private communication private industrial network itu kita udah bisa lihat barang gue udah ready nih no issues barang gue working process ini masih on schedule jadi kita gak takut-takut kalau barang telat gak perlu jaga inventory kegedean lower transaction cost iyalah harganya udah tahu seluruh dunia transparan jadi pasti lower cost kemudian increase kalau dia gak transparan kesini dapat lebih murah sedikit kesini lebih mahal sedikit kesini lebih murah sedikit repot kalau kita udah terbuka transparan everybody knows everybody everybody knows what everybody gets increase production flexibility than just in time delivery production juga semakin semakin economic of scale makin banyak order karena satu tempat dia bisa terima order dari seluruh dunia improve quality of product karena ada increasing cooperation among buyer dan seller sekarang udah bisa direct communication kan di chat di segala macam oh barangnya scrap nih barangnya gores barangnya scratch barangnya di stamping pecah ya itu menjadi lebih open untuk quality improvement dan mengurangi cycle time meningkatkan kolaborasi transparansi visibility dan seterusnya so ini menjadi menjadi benefit dan juga sekaligus challenge apabila kita mau masuk ke dalam e-commerce anda bikin perusahaan sendiri jadi saya punya temen tuh ya dia kerjanya bikin perusahaan temen saya itu kita butuh apa dia di telkom ya di telkom oh kita butuh apa oh butuh ini udah bikin company baru info media di telkom ya terus oh kita butuh apa kita butuh ini oke bikin lagi perusahaan baru namanya anak perusahaan telkom bikin lagi sehingga telkom itu anak perusahaannya banyak banget banyak banget setiap butuh sesuatu dia bikin perusahaan setiap butuh sesuatu dia bikin perusahaan kerjaannya hobinya telkom itu bikin perusahaan anak ya Jadi dia gak mau Gak mau dia Beli barang Dia maunya Bikin produk Oh Sekarang kita Kayak ada tuh mahasiswa saya Dia di Di MM Di program MBA ya Dia hobinya bikin company Oh Lagi butuh ini sekarang Dia misalkan Rumah sakit Lagi butuh Biodegradable plastic Nah ini ada benar nih Biodegradable Plastic Untuk membuat Semua alat kesehatan Sekarang alat kesehatan itu harus Peraturan pemerintah harus yang biodegradable Gak boleh yang bahan plastik Yang dia biodegradable Nah Sekarang semuanya plastik tuh Sehingga dia gak degradable Kemudian Dia gak mau dia import dari Jepang Wah daripada gue import dari Jepang Mending gue bikin deh Akhirnya dia bikin Perusahaan sendiri PT PT apa lah PT Angin Ribut gitu Dia bikin perusahaannya Terus Dia bikin produknya Pokoknya ada kebutuhan produk Yang ada cuma import Dia bikin company Yang gak ada di Indonesia Kesempatan buat kita Bikin doang perusahaannya di Indonesia Masa kita cuma bisa jadi calo doang Ngambil barang dari Jepang Terus kita jual Calo namanya Pikirkan Bikin dong Akhirnya dia Membuat Dari Rumput laut Rumput laut Dia untuk bikin Slapnya dia Atau paletnya dia Kemudian dari palet itu Bisa dibangun Untuk alat-alat kesehatan Dia bikin Dari rumput laut Dari Halmahera Dari Makassar Dari Lampung Rumput laut Dia kumpulin Dia bawa ke Pabriknya dia Di Sentul Dibikin Untuk Biodegradable Palet Jadi dari situ Baru dia Supply B2B Dari situ Baru dia kirim Ke perusahaan-perusahaan Yang sebelumnya Mencetak dengan plastik Sekarang Pakai Biodegradable product Dan dia Satu-satunya Perusahaan di Indonesia Jadi Kalau kita melihat Kebutuhan Commerce B2B Kita lihat Ini Ada gak Di dalam negeri Kalau gak ada Buat Opportunities Kolaborasi Kita kolaborasi Dengan Nusahaan lain Kita bikin Biodegradable product Nah Peraturan pemerintah Produknya harus Biodegradable Produsennya gak ada Tidak ada Produsen yang Menghasilkan Yang memiliki Alat Yang Alat Apa Produk Mentah Untuk Membuat produk yang Biodegradable Bisa diurai Nah ini menjadi Saya harap ini jadi ide Buat Anda semua Di dalam digital Bisnis Kita bicara bisnis Pikirkan juga Kedepannya Pikirkan Bikin B2B Juga B2B Jangan cuma B2C Jual sepatu Jual celana Jual Thrifting Sepatu second Bikin tugas kok Bikin jualan sepatu second Pikirin untuk B2B nya juga B2C Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Any questions Sambil saya Nyeruput dulu Ini apa ya Baru dateng nih Pakai Pakai GoFood Esteh Indonesia Kok esteh Kayak kopi sih Esteh Kamu Di mana Silahkan Pertanyaannya Gak ada yang nanya nih Gak ada yang nanya Kenapa ya Gak ada yang nanya ya Riko Fadil Gak ada yang mau nanya nih Mungkin Saya Belum Belum mengerti yang ini pak Gampang banget Yang di Spread sebelum juga pak Yang mana tuh Itu yang Yang awal Yang lower Yang apa Yang mana Yang itu pak Yang slide 15 ya Yang itu Ini apa Yang awal Yang dari lower Administrative Lower Search cost Yang dari situ pak Mungkin Sampai tinggi itu pak 3 poin dari Pertama Lower administrative cost Dulu kita Kalau Mau Custom clearance Butuh invoice Packing list Bill of lading Sekarang Gak perlu Sudah ada EDI Electronic data interchange Data tinggal ditarik Jadi gak ada lagi Biaya pesawat Administratif kan Tidak perlu Bayar Biaya Kirim-kirim Cost Ada lagi Ada lagi kayak kita Misalkan Administrative cost Ketika kita mau Order Ada Minimum order quantity Misalkan Kalau Anda Kalau Anda mau ke Client Kalau Anda mau ke Apa Ke Ke Kemaker Ada minimum order quantity Ada minimum order 5 ton Sekarang dengan Adanya E-commerce Anda bisa Minimum order Anda bisa kurangin 1 ton 2 ton Karena Ada sebagian lagi Juga butuhnya Cuma setengah ton Dan sebagainya Jadi gak Mesti Harus minimum order Yang dipenuhi Kalau Anda lewat Lewat marketplace ya Kemudian juga Lower search cost For buyer Kan Gak perlu jalan-jalan Gak perlu keliling-keliling Cukup di marketplace aja Anda belanja Masa Anda Mampir ke toko-kotoknya Satu-satu Ngecek Ini pesanan Bonavit atau enggak Lihat aja Siapa yang udah pake Oh PT ini pake ini PT ini pake ini PT ini pake ini Testimoninya bagus Yaudah Aman kan Tinggal Anda hubungin aja Bagaimana Order dari situ Barang nyampe gak Barang sampe Aman Packing bagus Gak ada yang rusak Reduce inventory cost Juga gitu Sekarang Anda Kalau Order barang kan Anda gak tau Waduh Ntar barang gue gak nyampe Gue harus jaga stok gue 3 bulan 6 bulan gitu ya Tapi dengan adanya Private communication networknya itu Anda bisa tau Oh barang gue Udah disini nih Barang gue udah mau nyampe nih Barang gue disini nih Oke aman Gak bakal stok lain 3 hari juga nyampe Stok masih cukup Itu Juga reduce inventory cost Menjawab Riko Tidak apa Makasih pak Alright Any other questions Gak ada Oke Berikut adalah Procurement process Nah Kalau dulu Procurement process Mulai dari PO Kemudian setelah PO masuk Baru Masuk Apa PO Kemudian Bikin LC Kalau kita export import ya LC Letter of credit Ketika LC nya sudah dapat Baru PO nya jalan Sebagai importer Nah setelah dokumen Barang sampai ke Indonesia Baru kita LC nya Misalkan Ad site Dokumennya masuk Langsung dibayar Ke Export Jadi di dalam hal ini LC nya 100% deposit 100% deposit Di bank Jadi begitu Barang sampai Dokumen against payment Tarik dari EDI Bank bayar Ke eksporter Nah Procurement process adalah The way firm Purchase material Steps Designing Dia mau beli dari mana Bayar transaksinya Completing the transaction Each step is composed Of many business process Mulai dari Search Kualifikasinya dia Negosiasi harga Baru masukin PO Baru invoice Packing list Baru shipping Baru remittance payment Tau dari mana search Dari internet aja Udah dapet Qualify nya gimana Berdasarkan Check with the competitor Duh ketahuan tuh Siapa yang belanja disitu Oi barangnya oke apa enggak Barang bagus Negosiasi Baru kita negosiasi harga Ya Kemudian Baru kita setelah semua deal Baru kita kirim PO Purchase order Purchase beli Order Perintah Perintah beli Setelah PO masuk Barang Barang jadi Diterbitkan invoice Diterbitkan invoice Ada invoice Ada packing list Ada Bill of lading Ada country of origin Invoice Invoice Berangkat Kapal berangkat Invoice Berangkat pakai pesawat Sekarang sudah pakai EDI Baru shipping Dokumen ini semua Sebagai syarat untuk shipment Bawa dua container Tiga container Barang sampai Remittance payment Ada yang dia TT remittance Total invoice terbit Bayar 30 hari 30 days TT remittance Anda belajar ini di corporate finance Di credit management TT remittance 30 hari Atau bisa juga dia Anda pakainya LC at site Jadi ketika barang sampai LC langsung Bank bayar Ke si eksportir Inilah yang disebut dengan Procurement process Siapa tahu nanti Anda ada yang bekerja di procurement Any questions? Questions? Tidak ada yang tertarik bekerja di procurement ya? Alright Kemudian Types of procurement Ada dua macam produk Yaitu ada yang disebut dengan Direct goods Yang berpengaruh kepada produksi Dan indirect goods Yang Tidak secara langsung Berpengaruh kepada produksi Perusahaan menggunakan Two methods to purchase Ada yang menggunakan Contract Atau yang spot Spot Yang dibutuhkan Immediate Kalau contract Yang dia Long term Agreement Kalau Anda mau dengan Karakatau still Dia gak mau spot Kalau spot Anda langsung beli aja After market Kalau yang mau Karakatau Pakai contract Dia pakai long term Ya Kalau spot Itu biasanya In the marketplace Jangan dapat Procurement is highly intensive Intensive Mark labor Purchasing manager Dia adalah key player Di dalam procurement Dia yang mengambil keputusan terkait dengan Solusi kepada B2B commerce Itu yang terkait dengan procurement Kemudian supplier ini juga ada Kemudian kita masuk ke dalam supplier Supplier ada yang disebut dengan Multi tier Supplier Dimana Supplynya itu terdiri di atas Banyak companies Challenge di dalam multi tier supplier ini Adalah Supply chain visibility Demand forecastnya Sekarang seperti apa Naik apa turun Scheduling production Gimana Bagaimana sistem order management Dan logistic management Banyak sekali challenge Di dalam Multi tier supply chain Karena dari banyak supply chain Dia harus Ini misalkan supply chain Dia harus menjaga kanban Banyak perusahaan supply kan Kanbannya bagaimana Kanban itu artinya Barang diterima saat barang dibutuhkan Itu terkait dengan logistik Terkait dengan scheduling Terkait dengan order Dan terkait juga dengan demand Nah Ini ada Seller Ada buyer Si seller Ketika dia bikin produk Itu dia ada banyak pabrik Yang dia terlibat Ya Dari Dari Ada Kayaba Ada Denso Ada Aisin Takaoka Ada NTC Ada Kaderah Anything Ya Nah Dan si buyer Dia tinggal Bayar kan Di dalam B2B Si buyer Dalam hal ini Dia bisa saja Dia harus Assembly lagi Assembly Kalau B2B Dari Dua company Oke Dua company ini Dia Supply dari dua company Yang menghasilkan produk Yang berbeda Oleh si buyer Kemudian dia Assembly ulang Ini disebut dengan Multi tier Supply chain Apa yang menjadi Trend di dalam Supply chain Management Ya Yang menjadi Yang menjadi Issue adalah Continual effort To improve The process Atau disebut dengan Kaizen Apa artinya Kaizen Continuous Improvement Kemudian Just in time Delivery Pokoknya Barang Dibutuhin Barang harus ada Harus Just in time Kalau tidak ada Berarti Barang stop Stop line Produksi tidak bisa Mobil tidak bisa Diproduksi Dan lean production Jadi tidak ada yang Tidak ada yang Semua harus efisien Layoutnya Harus efisien Semuanya efektif Efisien Dan waktu Betul-betul terpakai Dengan optimal Supply chain Simplification Adaptive supply chain Sustainable supply chain Electronic data interchange Dan ini semua Major trends Di dalam Supply chain management Ini ada Kalau di magister Ada lagi nih Magister supply chain management Mata kuliahnya Ada lagi Sepuluh lagi Khusus yang terkait Dengan supply chain Ada product development Segala macam Ada lagi Master of supply chain management Ada lagi tuh Just in time Bagaimana kita Di dalam just in time Bagaimana kita Metode pada inventory kita Supaya murah Jangan sampai inventory kita Kegedean Akhirnya kita bayar mahal Untuk storage Bego aja Kemudian Lean production Bagaimana kita Fokus on Elimination of waste Segala sesuatu yang Bisa dibuang Dibuang Gak penting Gak penting Yang gak Agat tetamun Valuenya tetap terjaga Jadi kita lean production Just in time Barang harus ada Jangan sampai Barang gak ada Kalau barang gak ada Leher kita digorok Kenapa? Akhirnya air shipment Karena kesalahan kita Di dalam menghitung Produk Menghitung PO Menghitung barangnya Lead timenya Berapa bulan Bisa sampai ke lokasi Ya Itu disebutin Just in time delivery Menggunakan metodologi Yaitu yang disebut dengan Kanban Nanti anda cek Kanban Sistem Untuk just in time Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Any question? All good? Capis? Capis? Gak ada yang saut nih Oke Kalau Kalau sudah pronto Saya tanyakan Apa yang dimaksud Dengan Kaizen Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud Dengan Kaizen Muliani Bisa jawab gak Mul Muliani Apa yang dimaksud Dengan Kaizen Muliani Muliani masih Mute Enggak Enggak Merhatikan tadi Audi Terangkan apa yang Dimaksud dengan Kaizen Audi Open cam Lagi bobok ya Bagas Terangkan apa yang dimaksud dengan Kaizen Lagi main Mobile Legends Oke Eveline Terangkan apa yang dimaksud dengan Kaizen Proses Untuk mengarah Kalau saya ajak ngobrol opencam Apa Eveline Apa proses Buat nyarah yang lebih baik itu Apa Opencam doang Eveline Udah pak Emang gak keliatan Gak tau Gak ada mukanya Gak tunggu Jangan ditutupin plaster Jangan ditutupin plaster Tunggu Gak pak Inaya Apa yang dimaksud dengan Kaizen Gak ada yang betul nih Inaya Waduh Siapa yang bisa jawab Apa yang dimaksud dengan Kaizen Siapa tadi yang jawab Riko Kapan jawabnya Gak pak Oke Kaizen adalah Continuous Improvement Continuous Improvement Pertanyaan saya sekarang Apakah Anda semua Sudah menerapkan Kaizen Dalam kehidupan sehari-hari Apakah Anda semua Sudah menerapkan Kaizen Dalam sehari-hari Sudah Gimana Sudahnya Purma Apa yang Anda lakukan Semisalnya itu kan Itu tuh kayak Improve Kayak perubahan Yang lebih baik Itu ya pak ya Continuous sejarah berkala Contohnya sekarang Saya gak ngerti Tentang IOT Terus Belajar Mengimprove Sampai saya Ngerti Apa itu IOT Gimana penerapannya Hingga Bisa Bisa buat IOT itu Nah Itu disebut dengan Kaizen Betul sekali Kaizen Continuous Improvement Anda harus Bisa Mengupgrade Diri Anda Secara mandiri Kalau Anda Gak bisa Kaizen Anda gak dipakai Di dunia usaha Gak kepakai Ada Anda Gak ada Anda Gak penting Tidak menjadi Tidak menjadi Tidak memiliki Nilai jual Kalau Anda Tidak bisa Continuous improvement Kalau kemarin Anda baru bisa Ilmu kebal Besok Anda harus Terbang Kayak superman Begitu Harus ada Ilmu Anda itu Yang Meningkat Kalau kemarin Gak ngerti IOT Sekarang Udah bisa Bikin Jurnal IOT Sudah bisa Bikin produknya Sudah bisa Merangkai MCBnya Sudah bikin Aplikasinya Ada Continuous improvement Kemarin Gak bisa Bikin website Sekarang Udah bisa Bikin website Kemarin Gak ngerti Neural network Sekarang Udah paham Neural network Kaizen Continuous improvement Pertanyaan ini Harus ditanyakan Kepada Anda Setiap hari Hari ini Gue punya Ilmu baru Apa ya Kalau gue Gak punya Ilmu baru Anda harus Khawatir Dengan diri Anda Wah Gue gak ada Ilmu baru Sementara Orang lain Ilmunya Makin Makin Canggih-canggih Sedangkan Anda Gak ada Ilmu baru Apa yang Gue miliki Minggu ini Gak ada Sekarang Apa kesaktian Anda yang Paling Anda Andalkan saat ini Untuk Lulus Kuliah Apa Kesaktian Anda Yang paling Anda Mau jual Ada yang Ada yang Bisa jawab gak Rico Sekarang Kesaktian lu Udah sampai mana Rico Maksud Dari kesaktian Itu Apa juga Maksudnya Lu kesaktian lu apa Sekarang Saya udah bisa bikin Udah bisa Bikin Search engine Optimizer Pak Saya udah bisa Bikin Bikin produk IOT Pak Saya udah bisa Bikin Modeling Neural network Pak Saya udah bisa Bikin Apa Kesaktian yang Anda miliki Selama kuliah Di Bakri ini Udah bisa Bikin Apa aja Anda Udah bisa Bikin produk Apa aja Anda Paling Enggak Nanti Kalau Anda Berantem Dengan kompetitor Anda Dari luar negeri Jurus yang Mau Anda pakai Jurus apa Anda mau Jual Ilmu Kesaktian Anda Yang mana Rico Udah ada Kebayang belum Rico Apa Yang saat ini Yang Anda miliki Apa Kesaktian yang Anda miliki Untuk Berantem Sama Amitabacan Untuk Berantem Sama Yosuke Yamamoto Untuk Berantem Sama Vladimir Belezenski Untuk Berantem Sama Kobuto Atau mau Berantem Sama Yang lain-lain Yang lain Luar negeri Anda Udah punya Ilmu apa Rico Jadi kan dari Hasil Belajar Selama ini Ilmu apa Ilmu yang mana Mau Anda pakai Sebagai senjata Rahasia Anda Ada enggak Yang Anda yakin Dan percaya Gue bisa Membantai Orang-orang Rusia Yang bisa Anda yakin Anda bisa Bantai Orang-orang Bulgaria Pakai ilmu Anda itu Ada enggak Kesaktian yang Anda miliki Saat ini Ada enggak Rico Ada enggak Rico Ada enggak Apa Semuanya pikirin Pertanyaan ini Pertanyaan yang sama Saya mau tanya satu-satu nanti Apa Rico Sebutin Satu-satu aja Satu aja Satu aja Mungkin tentang Krisis manajemen Apaan Krisis manajemen Itu apa itu Oke Apa itu Kan yang mungkin Mungkin yang lebih Jadi yang Bapak Yang saya Lebih Kuasai Apa yang Anda kuasai Setelah lama kuliah Berapa tahun kuliah ini Dua Sudah dua tahun Sudah bisa terbang belum Apa Ilmu apa Ilmu apa yang Anda Mau pamerin Melawan orang Bulgaria Nanti Enggak ada Satu Enggak mesti buat Apa yang Anda Yakin dengan ilmu ini Anda bisa mengalahkan Orang Bulgaria Apa Oke Lewat Enggak tahu apa yang Mau dijual Fadil Lu mau jual Kesaktian apa Fadil Untuk ngalahin orang Ukraina Ini mungkin Pak Ponsep Desain thinking Mungkin Pak Kok konsep Maksudnya kayak Cara Bagaimana gitu Pak Dengan Tapa Yang lebih rinci gitu Pak Bagus Bisa Purma Apa Ajiannya Simpenan Ajian Purma Apa yang mau dipake Rawarontek Ayo Purma Masih mute Masih mikir Pak Ini yang Harus kalian pikirkan Sekarang Jangan nanti pas udah kerja Baru Anda mikir Gue bisa apa ya Baru bingung Mencari-nyari Kesaktian Ya Baru nyari-nyari Dukun Buat nama ilmu kebal Gak bisa Anda harus pikirkan Dari sekarang Apa yang menjadi Ajian Yang Anda Jual Kalau ketemu Lawan berat Mau pakai Rawarontek kah Beraja musti kah Mau pakai Ajian apa Apa Keahlian Anda Anda harus punya Dan Anda Dan Anda punya Portofolio itu Kalau ini Aji ini gak mempan Gue punya Aji yang kedua Kalau Aji ini gak mempan Gue punya Aji yang ketiga Kalau Anda gak punya Minta kepada Guru-gurunya Minta ke Dosen-dosen Disini Pak Saya butuh Perdalam ilmu ini Pak Saya harus kemana Ya Masing-masing Punya 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 Ilmunya Masing-masing Anda mau Minatnya Anda kemana Saya ke Risk Management Oh siapa yang jago Risk Management Dosen Ada proyeknya Pak Bikin jurnal Pak Saya bantuin dong Saya mau bantu jurnal dong Pak Bikin jurnal terkait ini Pak Atau Bapak Terserah deh Bapak Mau jurnal Saya yang kerjain Pak Bapak Penulis pertama deh Saya mau belajar ini Tapi Bapak arahin saya ya Proaktif kita Kalau kita memang arahnya Oke Gue arah gue Mau ke arah sini nih Gue mau ke Produksi oil and gas Atau gue mau masuk ke Wilayah Supply chain management Oh saya mau masuk ke Wilayah Strategic management Anda harus punya Potofolio Produk Produk Anda itu apa Jurnal Anda tawarkan Itu ke dosennya Pak Bapak mau bikin jurnal Gak terkait ini Saya bikinin deh Bapak penulis pertama Tapi Bapak Kasih tau ke saya Mesti kayak gimana Supaya saya tau nanti Masalah ini Gimana sih Masalah ini penyelesaiannya Nah itu Salah satu cara Untuk Anda Kaizen Continuous improvement Meningkatkan Kapasitas otak Anda Kapasitas otak Anda Itu Anda bisa kembangkan Oh saya mau masuk ke IT Pak Mau ke business intelligence Loh Business intelligence Nah kan ada yang tadi disini Ini kan Business intelligence Anda misalkan Ke business intelligence Di mana tadi tuh Nah Ada business intelligence Dan lain sebagainya Nah ini Business intelligence Ya Nah Oh Pak Ada Ada Saya mau bikin Business intelligence Bapak mau bikin jurnal gak Pak Atau business analytics Menggunakan neural network Pak mau bikin jurnal gak Pak Saya mau Saya bikinin deh Pak Bapak Maunya kayak gimana Ntar saya belajar Pak Saya pengen bikin jurnal Terkait ini Pak Karena saya masih nanti Kerjanya ke bidang IT Atau saya terkait bidangnya Misalkan ke Policy Bagaimana bikin policy Menggunakan neural network Oke good Kita bikin Nah Topiknya ini Ini dan ini Kamu kerjain nih Saya gak ada waktu buat nulis Kamu yang nulis Kayak begitu Makin banyak Portofolio Anda Itu semakin bagus Itu menjadi Kaizen Anda Continuous improvement Prof Mau bikin innovation Saya mau bikin jurnal Terkait innovation Prof Sebagai penulis pertama Saya corresponding author deh Saya yang ngurusin semuanya Tapi saya pengen paham Karena saya gak paham Saya pengen Karir saya di bidang itu Kaizen Kebayang semuanya Ya Tanyakan kepada diri Anda 10 tahun lagi Anda mau dimana Oh saya mau Sebagai apa Gitu Telekomunikasi Atau oke Kalau gitu bikin jurnal Terkait telekomunikasi Kerjasama-sama dosennya Dosen-dosen itu Semua pengen jadi profesor Bagaimana cara jadi profesor Jurnal mereka harus masif Nah Kalau Anda pengen Juga belajar Mereka dengan senang hati Oke Kalau gitu Lu jadi ini ya Corresponding author ya Ada biaya Si profesor yang keluarin biaya Anda cuma pikir Buat nulis Dan research Karena para 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 profesornya juga Waktu untuk researchnya terbatas Karena dibatasi dengan jadwal Pengajar ya Kemarin itu saya Baru publikasi itu Mahasiswa Dia berhasil Publikasi untuk Skopus Untuk finance Di Skopus internasional Skopus 4 Karena dia minta Si apa tuh Si Melani Pak Bapak ada rencana Buat bikin jurnal gak Kenapa Saya ikut dong pak Sama bapak Maksudnya Saya sebagai Biar saya nulis pak Saya sebagai corresponding author Bapak Dosen Penulis pertama Kamu yakin Serius Serius pak Saya pengen Menguasai terkait Topik-topik yang Keuangan Jadi Dia belajar Sekaligus Mempersiapkan diri Untuk masa depannya Saya harap Anda semua Bisa berpikir kayak begitu ya Manfaatkan Dosen-dosen Anda Untuk Anda bisa Kaizen Memiliki sesuatu yang Bisa untuk Menghadapi serangan Orang Bulgaria Lima tahun lagi Oke Arasso semua Kapis Arasso ya pak Oke Jadi Salamita Terkait apa Lima tahun lagi Mau di bidang apa Kalau saya Di bidang Manajemen bisnis Selamita open camp Oke sebentar pak Sepuluh tahun lagi Mau jadi apa Selamita Saya ingin Di bidang Manajemen bisnis pak Saya ingin bisa Mengatur jalannya bisnis Agar jadi Industri apa Industri apa Kalau soal industri Saya Masih bingung Oke Ya gak apa-apa Good Maksudnya Anda Misalkan Oke Di dalam bisnis Anda mau Mau bikin apanya Anda harus tahu Apa yang Anda butuhkan Untuk bersaing itu Anda perlu apa Anda perlu apa Seperti komponen Apa yang harus Anda miliki Apa yang harus Anda miliki Ketika Anda mau bersaing Lawan orang Rusia Orang Jepang Miyamoto Satsuki Miyamoto itu Ya Gak cukup dengan Cuma Oh saya mau disitu Tapi Anda harus tahu Apa yang harus Anda miliki Itu yang dibutuhkan Kaizen Yang harus Anda Pertajam Sharpen the soul Masa di kampus Adalah Masa Sharpen the soul Saya tulis ya Anda Di kampus itu Kegiatannya apa Sharpen The soul Sharpen artinya apa Menajamkan So Gergaji Ya betul Menajamkan gergaji Menajamkan senjata Anda Mengasah pedang Anda Begitu Anda keluar kampus Anda siap Jihad Perang Ya Di kampus ini Anda Sarpen the soul Mengasah Pedang Anda Pedang Anda ada macam-macam Ada yang pedang katana Pedang belati Pedang ini Pedang itu Dan saya pertanyaan saya satu Anda mau pakai pedang apa Nanti ketika Anda tamat dari sini Itu Anda asah Sudah siap belum pedang-pedang Yang mau Anda pakai Itu Anda asah Bukan sekedar ilmunya Tetapi Implementasinya Kayak apa Sharpen itu Dengan Anda banyak projek Banyak jurnal Terkait dengan Ilmu yang Anda minati itu Implementasinya di mana Di jurnal Salah satunya Ikut projek Bikin jurnal Dengan dosen-dosen Yang terkait Dengan ilmu Di sana Tidak perlu ditawari Anda yang minta Proaktif Kebayang saya lo minta Kebayang Pak Oke Good Just in time Ya so Itu yang topik kita Di hari ini Oke B2B cloud Supply chain Kolaboratif Commerce B2B marketplace E-distributors Ya So Konsepnya Seperti itu ya Tadi saya sudah Tenangkan secara umum Oke Oke Kita masih ada Waktu Satu tengah jam lagi Untuk Presentasi Ada yang mau Sudah Sudah bikin belum Tugas kemarin Kalau mau Dicicil juga Tidak ada masalah Pak Saya sudah sampai disini Pak Saya mau present Sampai sini dulu Boleh silahkan Ada yang mau maju Siapa yang mau maju Gak ada sama sekali Purma Sudah sampai mana Purma Halo kelompok saya Sudah buat BMC nya Pak Terus masih nyusun Design thinkingnya Sudah buat Design thinkingnya Design thinkingnya Saya baru nyusun Prototype Pakai Marvel itu Pak Oke Yang dari ideation Segala macamnya Sudah bikin belum? Belum Pak Baru buat Rencana prototipi Design thinking itu kan Dimulai dari ideation Ideation nya dulu kan? Ya Pak Nah Ya tapi kemarin Saya kan belum pernah Pakai Marvel itu Pak Jadi saya Coba pakai Marvel Mesti belajar pakai Marvel gitu Pak Sudah dibikin barangnya? Masih setengah Belum selesai Pak Step-step yang Design thinkingnya Dari ideation nya Sudah mulai dicicil? Sudah Sudah Baru dicicil Oke Alright Yang lain gimana? Jadi ingat Pertama Design thinking dulu ya Ideation nya Sampai barangnya jadi Baru Bisnis model canvas Siapa segmennya? Ketika sudah punya barang Segmennya kayak siapa? Segmennya model 7 siapa? Ya Terus Baru kemudian Bikin website nya dia Baru pilihannya Mau pakai MailChimp Mau pakai Instagram Mau pakai Andromo Atau dan lain sebagainya So Dimulai dari Design thinking dulu Apa yang menjadi ide? Proses design thinkingnya apa saja? Pertama apa? Design thinking Udah dapet kuliahnya kan? Sudah Pak Apa yang pertama? Ada ideation Kedua Define Ketiga Pertama itu Empathize Pak Kedua baru define Oke yang pertama Empathize Kedua Define Ketiga Ideation Ideation keempat Prototype Lima Baru testing Testing Nah Lima step ini Anda bikin dulu Ya Deck nya ya Di dalam deck itu ada Design thinking nya Anda buat deck nya Kemudian Baru masuk Business model canvas Ya Untuk Anda Menentukan Business model Anda Terhadap produk tersebut Kemudian Baru Bikin Websitenya Kemudian Baru Bagaimana Anda Mau meningkatkan Traffic Bisa menggunakan MailChimp Bisa menggunakan Instagram Bisa menggunakan Andromo Bisa menggunakan Email blasting Dan sebagainya Itu opsional Yang wajib Pertama Design thinking nya Yang kedua Business model canvas nya Yang ketiga Website nya Yang keempat Yang sunat nya Di antara itu lagi tadi Andromo Android Android Andromo Kemudian Instagram ads Facebook ads MailChimp Kemudian Email blasting MailChimp Kemudian TikTok Atau apapun Terserah It's your call Kita masih ada Waktu Dua kali Pertemuan lagi Saya harapkan Minggu depan Sudah Mulai Kita mulai Minggu depan Untuk Anda Present Apa yang menjadi Hasil karya Anda All good Oke Kemudian Sebentar Sebelum kita Masih ada waktu ya Saya pikir tadi Kita mau ada yang presentasi Kalau tidak ada yang presentasi Saya habiskan waktu dulu Yang untuk 15 menit terakhir Jadi Just in time Kemudian Supply chain simplification Di dalam Supply chain simplification Ini essential for just in time production model Maksudnya adalah Kita perlu working with the strategic group of supplier Untuk mengurangi administrative cost Dan improve quality Jadi kalau misalkan Terlalu banyak Kita fokus kepada satu supplier saja Misalkan ada produk yang sama Seleksi kepada tiga supplier Untuk produk yang sama Jadi kita reduce Supply chain Gak mesti tiga-tiganya Mana yang terbaik dari yang itu Tujuannya untuk Essential for just in time production model Kemudian Juga May involve Join product development Seperti Kayak saya dulu Saya dulu For your information Siapa yang disini yang punya Avanza Yang dirumahnya ada Avanza siapa? Siapa yang dirumahnya ada mobil Avanza? Gak ada ya? Siapa yang pernah naik mobil Avanza? Gak ada juga? Siapa yang pernah naik Avanza? Rico Belum pernah Sudah pernah? Pernah Pernah Oke Jadi Ketika Jadi ketika saya Ketika saya Jadi saya waktu itu diminta Mewakili Indonesia Untuk Memindahkan Dari Supply kita Supply kita dari Nippon Steel ke Karkatau Steel Jadi Saya mengajukan Kepada Di dalam Di dalam Konferensi tersebut Saya mengajukan untuk Memindahkan Supply kita Dari Jepang ke Karkatau Steel Untuk Membuat Import Jutinya lebih murah Sehingga Disetujui Kemudian kita Lakukan proyek Avanza Senia Karena waktu itu Atasan saya Dari Jepang Mereka Gak bisa bahasa Inggris Sementara Kita meetingnya Suruh dunia Akhirnya Saya yang minta Supaya Kita pindah ke Karkatau Steel Untuk bisa Proyek Avanza Senia Disetujui Akhirnya Proyek Avanza Senia Dimulai Tahun 2002 2002 Sudah ada Prototype pertama Untuk Avanza Senia Jadi Avanza Senia itu Dimulai Dari permintaan saya Kepada Toyota Motor Jepang Agar Diizinkan Menggunakan produk Karkatau Steel Saya baru lulus kuliah Baru lulus kuliah Usia 22 tahun Kebetulan Bahwa saya orang Jepang Gak bisa bahasa Inggris Saya disuruh belajar Bahasa Jepang Makanya saya Kalau di kantor Pakai bahasa Jepang Melulu Dan ketika kita Berangkat Pertamanya Saya disuruh sebagai Asrot Asrot Yang bikin Bikindek Saya yang bikindek Kemudian saya jadi Asrot Kemudian dia takut Ngomong Gak bisa bahasa Inggris Saya jelek Akhirnya saya yang Umur 22 tahun Saya yang Prezen Di depan Ngomong pakai bahasa Inggris Umur 22 tahun Untuk minta Krakatau Steel Dari Nippon Steel Pindah ke Krakatau Steel Di depan Toyota seluruh dunia Akhirnya disetujui Dan kita mulai Proyek Avanza Senia Jadi Anda bayangkan Avanza yang Anda pakai Avanza yang Anda beli Dimulai dari Langkah sederhana Saya meminta Agar Toyota Motor Jepang Mengizinkan Kita Pindah dari Nippon Steel Krakatau Steel Dan ketika disetujui Proyek ini dijalankan Dan kemudian kita Kemudian join Development Dengan Dehatsu Dehatsu Jadi ada supply chain Simplification Kita simplify Ngapain gue supply Dari Nippon Steel Dari China Steel Krakatau Steel Udah ada Tapi Kita harus Rubah Dice Dicenya Kalau pakai Barang Krakatau Barangnya pecah Sobek Gores Karena Kualitas Krakatau Steel Jelek Akhirnya kita Bikin Dice baru Di Thailand Dalam usia 22 Saya sudah Membuat proyek Yang sampai sekarang Masih jalan terus Saya tim Avanza Sinia Dari Toyota Dari tahun 2002 Sampai tahun 2022 20 tahun Barangnya masih ada Ya Kenapa? Karena selama kuliah Saya Sharpen the soul Ya Sharpen the soul Anda harus mempersiapkan diri Bertarung dengan orang Jepang Anda harus mempersiapkan diri Bertarung dengan orang Rusia Tidak ada yang kita perlu takutin Yang penting Kuncinya cuma satu Sudah tahu semua belum Kuncinya Agar bisa bersaing Dengan orang-orang luar itu Rikoh Apa kuncinya Rikoh? Tidak tahu Fadil Apa kuncinya Fadil? Saus Salah Putu Purma Apa kuncinya Purma? Kaizen tadi kali Salah Bukan Kaizen Apa Purma? Tidak tahu juga Perani Salah Kuncinya cuma satu Bebas Mecin Selama Anda masih makan mecin Jangan harap Ya Pasti bebel Ya Pasti bebel Susah mikir Bawanya nyontek Meluluk Kalau masih kena Mecin Ya Karena mecin Hukumnya apa? Haram Kenapa mecin hukumnya haram? Fatwa MUI Ajinomoto Mengandung Apa? Fatwa MUI Ajinomoto Mengandung apa ya? Halo? Ada yang tahu enggak Fatwa MUI Ajinomoto Mengandung apa? Saya tahu Saya tahu Haram Mengandung Babi Kalau saya boleh Kalau kamu boleh Kamu kan Enggak ikut Fatwa MUI Purma Oke Kalau di kita Kalau kita kena Kan Ingat ayat saya Saya kenapa sering pakai ayat ini Ketika penutup kelas ya Auzubillahimunasaitonrojim Khurimats Alaikumul Maitatu Waddamu Wallahmu Khinziri Wa ma'uhillah Li ghairillah Hibi Artinya apa? Krikoh Khurimats Apa krikoh? Khurimats Satunya apa? Saya tahu intinya Intinya apa? Jauhi Kuharamkan Khurimats Kuharamkan Apa yang diharamkan? Maitatu apa? Bangkai Bangkai Maitatu Waddamu apa? Damu Darah Maitatu Walahmu Daging Khinziri Khinziri apa? Khinzir Khinzir Bekoh Jangan dimud Mud gak dimud Mud gak dimud Lu Lu gimana sih Mud gak mud Mud gak mud Mud gak mud Khinziri apa Fadil? Khinzir babi Selama kita Orang Islam Khurimats Khurimats Alaikumul Maitatu Waddamu Makan darah Haram Itu makanannya Jin Walahmu Khinziri Daging babi Daging babi Dan segala sesuatu yang Disembelih Bukan atas Nama Allah Akibatnya Kepada orang Muslim Apa? Ya kayak gitu Bebel dia Jadinya Jadi anda harus hidup Bebas Dari Khinzir Bagaimana bebas Dari khinzir Karena Ajinomoto Udah kena Khinzir Maka Semua mecin Anda harus hindari Karena beresiko Mecin itu Mengakibatkan Mengandung Khinzir Kebayang Riko Fadil Belayang Masih makan Masih makan Mecin gak? Jarang pak Jarang pak Tapi masih Jadi kalau mau Bersinar terang Bebas Mecin Araso Semuanya Araso 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 ibar Oke Sehan masih kena Mecin itu Sehan Masih kena ya? Ya pak Masih kena Masih kena Mecin ya? Enggak tau pak Saya Mama saya Masak Bilangin sama mamanya Mah Kalau ada Mecin Buat pupuk ayam aja Pupuk 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 kandang Oh Pupuk kandang Oke pak Mecin buat Pupuk Pupuk mangga Hah? Buat tanaman Iya Mecin itu Buat tanaman sekarang Sama untuk bersihin toilet Biar cepat bersih Oh iya pak Oh iya pak Oke oke Alright Jadi supply chain Accountable supply chain Sustainable supply chain EDI kita sudah bahas Evolution of EDI Tadi kita sudah bahas Mobile Business to business Semua sudah on your device Semua juga Under Di dalam cloud Kedepannya Ya Semua Everything will go to the cloud Seperti semuanya akan Expander pada waktunya Supply chain management system Ya Dengan menggunakan SAP Kita di Toyota Pakai SAP system ya Kemudian Supply chain management system Ya Itu Ada Bermacam-macam yang digunakan Ada SAP Ada pakai Oracle Dan lain sebagainya Dan di dalam supply chain itu Ada Kita ada Ada modul-modulnya Modul produksi Modul pergudangan Modul finansial Ya Secara finansial Laporan keuangannya Financial statementnya Langsung jadi Warehouse-nya Inventory-nya Langsung Jaga Produksinya Produksinya Langsung Langsung Produksinya Untuk Assembly-nya Dan lain sebagainya Ada modul-modulnya Kemudian ketika Kita mau order Ada order entry system Untuk purchase ordernya Hubungan dengan website Distribution Dan dari customer Dia kirim PO Kemudian Setelah Setelah barang jadi Baru dia shipment Ini semua sudah ada Di supply chain management system Yang paling bagus Saya lihat itu Krakatau Steel Jadi kalau kita mau Order Sudah ketahuan semua tuh Produksi sudah sampai mana nih Stok kita sudah sampai mana nih Financial systemnya Gimana nih Itu dia sudah bagus banget Krakatau Steel Saya lihat contohnya Blockchain Dan supply chain management Kemudian Collaborative commerce Menggunakan internet technology Untuk Rich communication environment Kayak misalkan EDI Apa Sharing design Documents Message Network meeting Private Yang private tadi ya Private Communication Kemudian B2B marketing Semua juga pakai Menggunakan predictive analytics Dengan menggunakan Nah Ini saya harapkan Jadi kompetensi anda semua ya Kalau yang mau bikin Jurnal terkait predictive analytics Bisa hubungi saya Pak Jerry Saya mau belajar predictive analytics Saya mau bikin jurnal Bapak sebagai autor pertama deh Saya sebagai korespondent autor Untuk ke Skopus Saya ingin belajar predictive analytics ke depannya Silahkan Saya terbuka Kalau anda mau Bantu saya Bikin jurnal Ya Jadi Kompetensinya anda dapatkan Datanya Kita dapatkan Data gak perlu repot Data udah ada dimana-mana Tinggal bikin jurnalnya saja Waktunya aja yang gak ada Kalau anda tertarik Untuk bikin jurnal Terkait predictive analytics You can come to me Ya Di dalam predictive analytics itu kita Barangkali anda bisa lihat tuh Di youtube channel saya itu Yang financial data analytics Ya Kayak-kayak gitu tuh Kalau anda lihat di youtube saya Di financial data analytics Yang saya ngajar di central Queensland Itu masuk ke Predictive analytics semua Ya Ada yang mulai dari Neural network Random forest Exibus Oke means Kemudian Lucu-lucu dah Ya Kalau anda tertarik You can come to me pak Yuk bikin jurnal pak Saya 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 mau belajar Nah nanti saya berikan materinya Anda create jurnalnya Dan itu akan menjadi Pedang anda Nanti Ketika Keluar dari Tamat dari kuliah Ya Bagi dosennya terbantu Biar cepat jadi profesor Bagi andanya juga Terbantu Karena anda Tamat kuliah Sudah Bisa Jihad Begitu ya Sudah bisa perang ke Rusia Gitu Membantu Ukraina Siapa yang mau Daftar bikin jurnal Dengan saya Ada yang berminat gak Gak ada ya Gak ada nih Ya gak apa-apa Kalau yang tertarik Silahkan Net marketplace Tadi yang kita bahas E-distributor E-distributor Ya marketplace B2B di dalam marketplace Yang sifatnya bisa Ribuan vendors Ya kemudian Industri Konsorsia Ini adalah Private industrial network Yang kita bisa komunikasi Kita bisa kontrol Menggunakan berbagai ERP system EDI system Yang paling bagus Proctor and gambler PNG Barrier Barriernya adalah Kepada Data sensitivity Kadang-kadang perusahaan itu Dia takut datanya Bocor keluar ya Wah Jadi mereka Selalu menutup-nutupi Terhadap data Yang mereka miliki Itu yang menjadi Issues Barrier di dalam B2B commerce ini Demikian Materi kita hari ini Ada pertanyaan Silahkan Any questions Any questions All good Capish Okay Tidak ada pertanyaan ya All right Cool Saya harapkan minggu depan Semua sudah ready Untuk Maju Tugas assignmentnya ya Saya sudah penasaran tuh Your Design thinking Deck Design thinkingnya Deck Business model canvasnya Websitenya Websitenya Dan Bagaimana Anda Untuk Traffic Untuk Anda punya Produk atau Services disana All right Oke Sebentar Saya Stop sharing Tidak penasaran Timmas Puking Tidak